selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketinggian garamnya sebesar 50 cm oke nah jadi yang ditanya adalah berapa masa jenis dari garam ini oke, roh garam itu sama dengan berapa oke, sama dengan berapa nah kita tahu bersama bahwa air itu punya masa jenis sebesar 1000 oke, 1000 kg per meter pangkat 3 nah jadi konsepnya disini tuh karena kan ini suatu tekanan dapat menahan kalau kolam airnya setinggi 60 cm dan kalau cairan garam itu setinggi 50 cm artinya apa? artinya ini tekanannya sama ya oke, tekanan untuk ketinggian air setinggi 60 cm itu sama dengan tekanan untuk garam setinggi 50 cm jadi bisa kita tulis ya bahwa tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis akibat garam oke, akibat garam oke itu sama dengan tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh air oke, yang diakibatkan oleh air dimana tekanan hidrostatis oleh garam ya roh garam roh garam dikali G dikali dengan hanya garam nah, ini harus sama dengan rohnya air oke, dikali G dikali dengan hanya air oke karena ada G di ruas kiri ada ruas kanan jadi bisa dicoret seperti itu nah, kemudian roh garam roh garam kemudian dikali H garam dimana ketinggian garam itu adalah 50 cm dan roh air itu 1000 kg per meter pangkat 3 dan H garam itu H air maaf itu 60 cm nah, ada cm ruas kiri ruas kanan ini bisa dicoret kemudian 0 bisa dicoret nah, jadi yang tersisa adalah roh garam roh garam itu sama dengan 6000 ini kalau dikali dapatnya 6000 jadi 6000 kg per meter pangkat 3 dibagi dengan 5 nah, ini kita akan peroleh roh garam itu sama dengan 1200 kg per meter pangkat 3 jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini itu adalah opsi yang D gitu oke teman-teman jadi pembahasan kita cukup sampai disini semoga bisa dipahami jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh